Intro Oke bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi masih bersama di channel soldier panas channel ya guys ya Oke pada kesempatan video kali ini Ya ini agak berbeda ya Tidak membuat sebuah tutorial apa box speaker dan lain-lain Pada kesempatan video kali ini Aku mau mereview sebuah bengkel baru dari channel soldier panas channel ini Disini kita sudah pindah ruangan dalam mengerjakan sebuah projek-projek Untuk pembuatan video selanjutnya guys ya Disini saya sudah berada di ruangan lain Nanti kita akan sedikit rom tour Atau ya seperti youtuber-youtuber pada yang lainnya ya Kita akan rom tour yang namanya sebuah bengkel Dari soldier panas channel Nah tidak usah banyak basa-basi yang belum subscribe Silahkan ditekan tombol subscribe-nya Nyalakan juga lonceng notifikasinya guys ya Agar tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel ini Makanya bagi yang belum gabung silahkan di subscribe dulu Oke mari kita review langsung saja untuk dari ruangan ini Dari pojokan, dari samping, dari bawah Nanti kita akan review semua guys ya Oke langsung saja kita review bos Mantap sekali Oke mas pro disini untuk dari pintu depan disini belum ada pintunya ya Nah nanti otomatis udara itu bisa langsung masuk ke dalam ruangan tersebut Nah jadi ini ke depannya mungkin akan saya beri sebuah kain-kain penutup Agar tidak ada udara Maksudnya ke udara Debu-debu yang masuk guys ya Disini untuk penutupnya hanya sebuah lemari saja Agar udara bisa masuk ke dalam Langsung saja guys kita masuk ke dalam bengkelnya Disini adalah langsung melihat sebuah meja project ya Ini adalah meja untuk sebuah berkarya Dan ini tadi saya kebetulan sudah selesai Menyelesaikan sebuah pesanan dari teman-teman Ini adalah sebuah power mini balap Nah ini sudah siap kirim Nah setelah buat video ini aku mau kirim produk ini ya Jadi teman-teman yang ingin beli sebuah power seperti ini Langsung saja kunjungi link pembeliannya ada di deskripsi ya teman-teman Oke Dan sebelumnya Sebelum di ruangan ini Aku itu membuat sebuah project-project Seperti power dan selain sebagainya Saya itu berada pada ruang tamu Jadi pada ruang tamu itu aku membuatnya sebuah ruangan yang amblu gaduk seperti ini Jadi otomatis kalau ada tamu datang itu sangat bingung sekali Mau ditaruh mana tamunya tersebut Jadi kita akan sedikit review bengkel baru dari soldier pana channel Nah langsung saja dari sisi belakang lemari Oke Dari sisi belakang lemari ini ada sebuah cantolan-cantolan Alat kebersihan Solder Solder tenol Solder pembolong Cikrak sapu Dan lain-lain Disini yang pertama ada sebuah sapu Ini ada sapu meja Sapu untuk membersihkan debu-debu di meja Karena kalau kekurangan dari ruangan ini itu di atasnya belum ada plafonnya Jadi otomatis 0000 itu jatuh langsung ke lantai dan di atas meja Jadi sangat tidak rekomendasi sekali untuk ruangan seperti ini guys Jadi kita harus membutuhkan alat sebuah alat kebersihan Nah seperti ini ada sapu Ada cikrak kecil seperti ini Ini gunanya untuk membersihkan guys ya Disini juga ada kucing yang masuk ini kucingnya siapa guys ya Nah itu masih kecil suka cerutuan Oke lanjut Disini ada sebuah yang namanya solder juga Ini solder untuk membolong plastik-plastik dan sejenisnya Ini ada solder untuk khusus tenol ya Saya ada dua solder seperti ini Ini juga pernah endorse Ini dapat dari endorse gratis ya guys ya Ini ada cikrak pembersih Nah ini juga ada untuk lighting ya Untuk lighting Untuk yang namanya saat gelap gulita ini digunakan guys ya Ini maskernya juga ada Oke Untuk dari bawah sisi bagian sini Ada tempat sampah Itu ada tripod Ini jaman dari dulu guys ya Ini tripod jaman dari dulu Tripod yang pernah saya gunakan dari nol Dari pertama upload video Oke langsung lari kesini guys Disini ada sebuah rak Ini masih bingung Saya gunakan untuk menempatkan benda apa Disini ada bygone Bygone ini sangat berguna guys ya Karena disini banyak kecoa Dan selain sebagainya Oke lanjut Disini ada sebuah kardus Ini adalah tempat yang digunakan Untuk menempatkan yang namanya Seperpat-seperpat power Disini ada sebuah tempat Nah ini ada Seperpat-seperpat power ya Kalian pasti tau sendiri Ini ada power pump Kenop mixer Sakelar Elko Cshp Ini ada Potensio Ini ada Soket RCA Ini ada soket outspeaker Oke jadi seperti itu guys Untuk tempat sini Oke lanjut kita tutup guys ya Kalau tidak ditutup Nanti takutnya dileboni coro Oke guys disini ada Sebuah meja lagi Ini ada meja amplukaduk Ini ada buku Buku Anubos ya Ini buku resi Buat teman-teman yang pesan Nanti resi alamat Ditulis disini Lalu ditempelkan ke paket Ini ada Jack 4 channel Ada solasi fragil Ada lakban untuk packing Ini juga masih banyak lakban Disini Ada power pesanan juga Ini stok speaker 2 inci Di belakang masih banyak Untuk kabel-kabel kecil Pokoknya seperti itulah guys ya Dan ini Untuk stok Stok box power Ini masih banyak Banyak sekali Satu kardus masih full Disini pun juga ada Disini guys ya Ini juga stok Ini untuk stok speaker 3 inci Ya guys ya Masih banyak sekali Buat teman-teman yang ingin beli Kunjungi Ada link toko di deskripsi video ini Guys ya Ini ada alarm Kebetulan ini alarm bangun tidurnya Lagi rusak Jadi otomatis Saya tempatkan disini Ini biasanya saya gunakan Untuk alarm bangun tidur guys Ini ada box Ini ada box kardus Oke disini juga ada tripod lagi Ini tripod dari pipa Corcoran Ada clip on yang biasa saya gunakan Guys ya Lanjut disini ada sebuah kresek Isinya Beluk karduk guys ya Isinya Seperti baterai Kipas Dan lain-lain Mungkin kita akan review Pada video selanjutnya Disini ada sebuah tripod Bukan tripod sih Untuk tripod lighting ya Seperti itu saja Oke lanjut ke meja sini guys ya Nah Disini ada apa aja bang Kita review ya guys ya Disini atasnya ada sebuah Yang namanya Lighting Ini lighting untuk mencoloki Kalau kita lagi mengerjakan apa itu Disini ada gantungan Untuk T0 ya Jadi kita pasang di atas ini Di atas sana juga ada sebuah gantungan Ini power yang akan kita kirim hari ini Buat teman-teman yang mau beli Bisa langsung saja Kunjungi Link pembeliannya ada di deskripsi ya guys ya Oke disini Ada air Untuk minum Ada solasi Ada CSHP Ini ada skrok Banyak sekali guys ya Skrok Ada lem G Disini ada obeng kecil Untuk wadah bulpen dan lem Ini untuk tempat sampah Kabel-kabel kecil Ini ada potongan kabel Ini ada clip-on Merknya Sorus Ini ada stop kontak Yang langsung mencolok Ke tembok bagian sini Ini sumber utama Dan di atas ini juga ada lampu Disini juga ada sebuah Bor Bukan bor Tapi bisa digunakan untuk bor Ini obeng elektrik Yang baru saya beli Dengan adanya ini pekerjaan bisa menjadi lebih cepat Mohon maaf ini tidak saya review Ini ada getah untuk menyolder ya guys ya Nah ini untuk solder saya satunya guys ya Yang satunya saya taruh disini Nah jadi saya punya dua stok solder untuk usus tenor kita cabut karena sudah selesai Ini kalau kita matikan ini gelap ya Ini lampu yang disini mati kita nyalakan lagi Nah menyalakan ini ada tang potong tang kupas kabel ada korek ada HP juga Oke mungkin segitu saja ini belum ya Nah ini belum ini ada sebuah rak kecil Rak ini gitu ya isinya itu ada stok-stok barang Nah itu kalian bisa melihatnya sendiri apalah itu ya ada USB ada Oke ya bos jadi di lemari kecil ini ada juga lem Ini stok lem saya masih ada sekitar 100 biji ya sangat banyak sekali Dan di dalam sini ada sebuah project yang ingin saya lakukan Yaitu ada sebuah yang namanya baterai Disini mungkin kedepannya aku akan membuatkan sebuah tutorial cara merakitnya ya Ini akan saya buat sebuah genset mini ya guys ya Genset mini dengan kapasitas powerbank yang sangat super gila Yaitu sangat besar sekali untuk kapasitas MA-nya guys ya Ini kalian nanti mungkin di video selanjutnya menanyakan project genset mini Untuk gensetnya itu adalah powerbank berkapasitas menggila Disini ada sebuah baterai Juga ini ada untuk out dan input modulnya Seperti itulah ya Pokoknya ditunggu saja untuk project-project ke depannya Kita akan membuat sebuah genset mini dengan Dari yang namanya baterai powerbank berkapasitas super besar Oke ini yang saya gunakan dulu ini ada sebuah genset kecil yang biasa disebut genset kecil Ini ada baterai 4 biji guys ya ini sudah cukup awet digunakan untuk menyalakan sound miniatur spek kecil saja Oke guys jadi seperti itu saja untuk dari ruangan ini ya mungkin kurang lebih segitu Nah ini ada korsi juga saya beri bantal agar empuk guys ya Karena saya biasa duduk disini itu sambil mengerjakan project sekitar jam-jaman guys ya Bahkan satu hari juga pernah Oke jadi seperti itu saja untuk spek dari ruangan baru Bengkel terbaru dari Solder Pana Channel Kita sudah punya ruangan sendiri untuk membuat sebuah project-project apalah itu Oke guys jadi mungkin cukup sekian dari video kali ini Buat teman-teman yang baru gabung dari channel ini Bisa ditekan tombol subscribe-nya Nyalakan juga lonceng notifikasinya guys ya Agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi pertama saat aku upload video baru Oke jadi yang suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like juga Agar aku juga bisa lebih semangat upload video di channel ini ya guys Oke sekian dari video kali ini semoga bermanfaat Wassalamualaikum kita akan berjumpa pada video selanjutnya guys Terima kasih banyak Sub indo by broth3rmax